Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi broensis sama gue hero sang driver kali ini gue akan memberikan tutorial cara menjalankan aplikasi grab yaitu aplikasi grab driver khususnya dari aplikasi grab food kemudian grab bike, grab express grab express multi kemudian grab sunday, grab station grab bogor dan aplikasi layanan grab smart serta aplikasi grab layanan yang lain-lain yang ada di aplikasi grab bike sendiri oke langsung berlama-lama kita langsung aja cek itu guys oke guys kali ini gue akan memberikan tutorial cara menjalankan atau menerima orderan aplikasi grab food pada aplikasi driver grab bike nah untuk kalian semua untuk menjalankan aplikasi grab food itu ada dua cara yang pertama bisa secara auto bit dan juga bisa juga secara manual kalau secara manual itu maksudnya yaitu kita mencocol orderan secara otomatis dengan dikasih waktu selama 15 detik tapi gak rebutan kayak aplikasi lala move nah terus kalau yang auto bit kita bisa menerima orderan secara otomatis tanpa harus men-standbyin ap atau melihat ap terus ya jadi bisa kita mode slip tapi orderan masih tetap bisa masuk terus kemudian untuk disini di dompet kredit nah untuk dompet kredit sendiri kalian kalian jangan sampai kosong ya dompet kreditnya jangan sampai kosong kalian isi ya minimal 50 ribu lebih dari itu lebih bagus karena apa karena orderan tunai sendiri fungsi dompet kredit itu untuk mendapat orderan tunai bisa sih minus di aplikasinya untuk dompet kreditnya cuman kalau misalkan sampai minus ya kita harus bayar hutang juga ke grabnya jadi kalau bisa kita kasih dompet kredit ya minimal 50 lebih lebih bagus apalagi kalau banyak banget bagus banget ya karena untuk tunai sendiri banyak banget customer yang bisa belanja sampai 300 ribu aku pernah ngalamin oke gak usah berlama-lama kita langsung cari aja orderan grab foodnya nah untuk mencari orderan grab food kalian harus melipir ke area food kalau aku sekarang ada di daerah serdang jadi disini ada area food yang lumayan banyak kalau pagi ya kalau pagi siang malam kebetulan aku sedang narik di pagi hari oke kita langsung aja mencari orderan grab food di daerah serdang sini check it out guys oke disini sudah masuk orderannya nih guys kelihatan ya terangin dikit disini sudah masuk orderannya disini aku ngambil orderan grab food untuk aplikasi grab food sendiri disini ada pembayaran non tunai dan juga tunai di bagian atas ini nanti ada ketulisan non tunai kalau bayar non tunai tunai kalau kalian bayar bekas tembarnya secara tunai nah setelah mendapatkan orderan seperti ini kita harus konfirmasi dengan chat atau telepon kita beli chat aja kita pilih disini mohon ditunggu ya setelah kita chat seperti ini jangan sampai tunggu dia dibaca sudah kita langsung keluar aja sudah keluar seperti ini terus kita langsung mengarahkan ke arah map jangan pilih restoran sudah sampai tapi kita arahkan dulu ke arah map atau arah restoran yang ada akan kita yang akan kita tujuh maksudnya ya oke disini tulisannya ikibento serdang kita langsung ke restoran aja nih guys gak jauh jaraknya hanya sekitar 50 meter dari tempat gue ngambil orderan check it out oke kita sudah sampai di ikibento ini dia alamatnya di daerah serdang 3 pas di depan jalan dan alamatnya benar-benar sesuai titik ya tembarnya juga cakep guys setelah sampai restoran tadi kita sudah pilih saya sudah sampai di restoran nah di aplikasi Grab sendiri ada yang namanya penambahan titik ini versi terbarunya jadi kalau misalkan restorannya gak sesuai titik kalian bisa rubah titiknya oleh kalian pengemudi eh pengemudi driver Grab Food ya maksudnya atau di pemesan alamatnya gak sesuai kalian juga bisa langsung tambahkan titik disini nah setelah sampai di restoran kalian lihat orderan ya jangan lupa disebutkan GF nya ke tokonya disebutkan ke tokonya setelah kalian sebutkan di tokonya jangan salah nih pilihan sambal pilihan sambal keterangan deskripsinya harus sesuai dengan pemesan terus catatan juga dari pemesan jangan sampai salah nah setelah semua kelar orderan sudah sesuai kalian tinggal mulai lagi restoran menunggu saya terus disini cek lagi setelah semua dicek tunjukkan pesanan saya terus kalian ambil foto oke sudah dipoto terus kita langsung simpan pesanan saja pesanan sudah siap dicek lagi kalau semua sudah dicek terus kita sudah saya cek ya sudah saya ambil karena alamatnya tidak sesuai jadi kita harus lihat catatan ya jangan sampai salah tetap kita ikutin rute pada google map tapi alamat dan juga blognya tidak sesuai dengan google map jadi jangan patokan pada google map yang ada kalian bisa disasarin oke kita langsung kirim aja orderan ke tempat pembeli guys nah kita sudah sampai di titik lokasi ya nah setelah kita sampai di titik lokasi seperti yang aku bilang tadi karena lokasi tidak sesuai otomatis agak melenceng dari map setelah itu disini kita konfirmasi dulu pertama bisa pihak chat dan juga bisa pihak telepon kita pilih pihak chat aja disini kita pilih hi saya sudah sampai nah kita sudah klik hi saya sudah sampai misalkan kita tunggu sampai 5 menit atau 3 menit tidak di respon kita langsung telepon aja untuk panggilan teleponnya bisa secara gratis dan juga secara berbayar nah setelah itu sudah kita tunggu 10 menit atau 15 menit customer gak apa namanya customer gak merespon mungkin dia ketiduran atau dia juga lupa kali kalau lagi pesan greput ini saatnya kita pakai opsi terakhir gak mungkin dong kita harus terus-terusan tunggu customer sampai 1 jam atau 2 jam kita kan juga pasti mau narik lagi ya kan nah kita disini opsinya yaitu kita menghubungi CS ingat jangan ketik kita sampai dulu tapi kita telepon CS dulu nah kita telepon CS setelah kita telepon CS mungkin ada kata-kata seperti ini ya apa anda yakin sudah menghubungi customer nah kalau kita sudah menghubungi CS dan kita sudah yakin menghubungi customer tidak di respon kita minta dibatalkan orderannya kalian cantumkan GF nya ke CS dan nomor orderan pada makanan tersebut maka otomatis akan di cancel oleh CS nah seperti itulah cara mengambil orderan grab food secara non tunai disini kita klik sudah sampai dulu ya biar gampang guys sudah sampai terus kita oke sudah diantarkan selesai kita kasih bintang 5 aja terus gimana bang kalau orderannya misalkan fiktif atau opik kalau misalkan pembayaran secara tunai nah kalau misalkan pembayaran secara tunai ada 3 opsi yang pertama kalian bisa telepon CS untuk membatalkan orderan yang kedua bisa kalian bawa pulang tapi caranya untuk orderan ini bawa pulang itu kalian kelarin tapi harganya jangan yang mahal kalau yang harganya mahal juga repot ya kita bisa rugi untuk pembayarannya cuman opsi kedua dan ketiga ini gak menjamin karena takutnya customer benar-benar ngerjain kita dan yang ada kita dikasih bintang 1 terus opsi ketiga kita bisa jual lagi ke orang lain kalau misalkan ada orang yang mau beli nah pasti paling oke sih opsinya opsi pertama kita telepon CS terus kita batalin ordernya aman kita gak dapet bintang jelek dari pembeli juga makanan juga masih bisa buat kita tapi harus kita bagi-bagiin biasanya seperti itu kalau aku misalkan dapet orderan fitik yang tunai jadi kita gak kepotong saldo terus dapet makanan juga duit kita juga diganti jadi seperti itulah guys untuk dapet orderan grep food cara menjalankannya cara membatalkan orderan dan cara konfirmasi kalau kita dapet orderan fitik so terima kasih sudah menonton video aku dari awal sampai akhir nonton kembali video-video aku yang lain tentang tutorial menjalankan aplikasi ojek online guys selamat menikmati